Baik Bapak Ibu kegiatan akan kita mulai dan sudah kita rekod Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan hadirat Allah SWT atas segala lupa hikmatnya, karunia dan hidayahnya Sehingga pada siang hari ini, hari Senin tanggal 26 April 2021 ya, tepat jam 12.33 di laptop saya, di jam saya Kita bisa berkumpul bersama dalam rangka pelatihan kantor for education dan sinaturahmi atau belajar-belajar lainnya di FBMP Bapak Ibu mohon maaf Yang saya hormati Bapak Ibu ya Bapak Ibu Bapak Ibu mohon maaf ya, ada telefon dari luar ya Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan Yang saya hormati Ibu Dona Yulia Sari Dan Pak Deni Rohendi ya, selaku trainer Kanfa for Education Bapak Ibu Guru ya, Guru SMP Di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ya, yang berbahagia dimanapun berada Alhamdulillah di room ini sudah masuk sekitar 33 orang ya Walaupun di, sebenarnya di WA itu sudah sampai 250 lebih ya 200, penuh aja full ya, seperti itu Mudah-mudahan nanti hari ini bisa masuk ya di room ini Baik Bapak Ibu yang saya hormati Saya akan mengantarkan kegiatan ini dulu dari awal ya Jadi kegiatan ini di nama Pertiankan Bogor Ya, di pelenggarakan Bum NGMP Ini di Kabupaten Bogor Bapak Ibu maaf saya pisukan dulu Ya, akan berlangsung kurang lebih selama 4 hari Bapak Ibu Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis ya Dimulai hari ini tanggal 26 Nanti berakhir di tanggal 29 April ya Selama 4 hari Di jam yang sama Yaitu jam 12.30 Sampai jam 15.30 Atau objektif selalu saja Sampai selesainya nanti jam berapa ya Gitu oleh Ibu Dona dan Pak Deni, trenernya Nah, Bapak Ibu Selain nanti Fokus kepada kan, favor education Itu nanti Ada diselingi dengan Variasi-variasi Ya, buat Bapak Ibu ya Misalnya nanti ada Pembelajaran literasi numerasi Atau Ada program dari grup penggerak Ya, intinya untuk Memberikan motivasi kepada Bapak Ibu Tentang perkembangan pendidikan yang sekarang Oleh pengawas Maupun oleh Dosen-dosen yang ada Nanti diundang ya Jadi Bapak Ibu Semangat selalu ya Bersama Bu Dona dan Pak Deni nanti Aktif diskusi Dan menanyakan apa itu kanva ya Di grup WA-nya sudah Sudah rame menanyakan tentang Akun belajar ID Dan apa itu kanva ya Ada yang Gimana cara daftarnya Saya bilang kan pelatihannya belum dimulai Ya kan ya Masih belum bisa Alhamdulillah kegalauan itu adalah Bapak Ibu berarti ingin belajar ya Seperti itu Nah Bapak Ibu silahkan ya Ngikuti kegiatan ini Sampai Mudah-mudahan jaringannya Tidak terpental ya Bisa nya Permasalahan adalah Di jaringan ya Ibu Dona dan Bapak Ibu semua Demikian yang bisa saya antarkan ya Dari kegiatan ini Tetap semangat Tetap belajar ya Terus ikuti dengan baik Apa-apa yang belum bisa Nanti Bu Dona akan Dan Pak Deni akan membimbing Dengan pelan-pelan Dengan sabar ya Langsung praktek ya Nanti yang tidak punya akun juga Akan dimasukkan ke kelasnya Ya seperti itu Bu Dona demikian dari saya Yang bisa disampaikan Dan selamat melaksanakan Kegiatan dengan baik Dengan lancar ya Bersama Pak Ibu ya Ini pesertanya baru-baru lagi Nanti bisa berkenalan ya Oleh karena itu Untuk efektifnya waktu Saya berikan kepada Trainer kita Untuk berkenalan ya Atau menyampaikan motivasinya Sekaligus pelatihan kanva kita Untuk hari ini ya Kepada yang terhormat Ibu Dona Yulia Sari Waktunya tepat Dipersilahkan Baik terima kasih Pak Darno Ini sedang pendampingan ya Pak ya Iya ada di Ini Pak Lasari Cirog ini jauh Siap Terima kasih Pak Darno Bapak Ibu yang terhormat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Efek kurang minum sepertinya ya Padahal kan kalau kuasa kita harus banyak minum ya Bapak Ibu Jadi perkenalkan saya Dona Yulia Sari Untuk beberapa orang yang telah mengikuti Diklat Buatan video dengan Kine Master Mungkin sudah kenal dengan saya Saya melihat di grup ada Ibu Dewi Rati Alhamdulillah terima kasih untuk Buku yang luar biasa Mungkin ibunya belum ada di sini Tapi sudah ada di grup saya lihat Kemudian Bapak Ibu yang lain Yang sudah mengenal saya Mari kita main-main lagi nih Kali ini kita mainnya dengan desain Asik banget Bapak Ibu Dan saya yakin ini akan membuat Bapak Ibu ketagihan Kemudian selain itu banyak yang sudah Angkatan dari sebelum-sebelumnya Banyak yang sudah memanfaatkan Kanfa for Education ini bukan hanya untuk media pembelajaran Media pembelajaran itu tentu wajib Karena setelah ini Bapak Ibu bisa menggunakannya Di pembelajaran-pembelajaran Bapak Ibu Tapi ya ada juga yang sudah membuatnya Untuk kehidupan sehari-hari Misalnya membuat flyer ucapan selamat lebaran Belum ya selamat menjalankan ibadah puasa kemarin Kemudian ada saya lihat Happy Anniversary Selamat ulang tahun Yang seperti itu Jadi Bapak Ibu sekali lagi Kegiatan kita kali ini Insya Allah akan banyak menfaatnya Jadi silahkan diikuti dengan baik Kemudian misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan Jangan ragu-ragu untuk rame di grup Grup dibuat biar rame Biar kita Kalau ada yang ingin ditanyakan di situ Kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu Boleh bertanya di situ Kalau misalnya Bapak Ibu malu Silahkan japri kita para coach Bapak Ibu Izinkan saya untuk share screen Kita punya waktu sampai pukul 3 atau 3 lewat Nanti tergantung Bapak Ibu Kalau sudah tidak kuat silahkan lambaikan tangan ke kamera Kalau saya yang tidak kuat mungkin saya yang akan lambaikan tangan ke kamera Bapak Ibu sudah dulu ya hari ini Baik Saya lihat di sini sudah ada 60 lebih Alhamdulillah Bersama-sama mari kita memulai kegiatan ini Dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim Saya akan share screen Bapak Ibu Untuk kegiatan pemanfaatan Kanfa for education Untuk pembelajaran dengan akun belajar.id Nah Bapak Ibu banyak yang bertanya di grup saya Belum punya akun belajar.id bagaimana Sebentar saya sambil Nah Bapak Ibu seperti ini saya akan sambil cek-cek apakah di grup ada pertanyaan atau tidak Oke Nah seperti ini kan Oke siap Ada try out Mangga silahkan Jadi ada sebagian yang sedang mengikuti ini ya Di club pembatik Semangat Semangat yang sedang ujian Juga Untuk ujian level satunya Semangat Pokoknya dibaca aja modulnya Insya Allah bisa lulus dengan KKM Di atas KKM Minimal KKM minimalnya ada 70 Oke saya akan buka Ya Bapak Ibu mudah-mudahan terlihat layar saya sudah ya Nanti kalau misalnya di tengah jalan saya kehilangan sinyal Bapak Ibu bisa sampaikan di grup Kalau Bu Dona suaranya hilang Atau Bu Dona tidak ada Apa Tidak ada wajahnya atau slide-nya tidak tampil ya Seperti itu ya Kita saling Kita santai aja nih Bapak Ibu Karena kita sudah sama-sama melaksanakan ibadah puasa Saya yakin Bapak Ibu juga ini jam-jamnya rawan banget Dimana Bapak Ibu melihat Melihat Apa namanya Kalau kita lihat di status-status WhatsApp itu Kecoa seperti kurma Kemudian Bapak Ibu melihat Gambar-gambar Cendol Apa namanya Es cendol Itu seperti Tes-tes Mata gitu kan Padahal ini Bukan ya Jadi saya yakin Bapak Ibu sekarang sedang lelah-lelahnya Jadi mari kita santai Tapi kita tetap mendapatkan sesuatu Kita tetap serius mengikuti di klub ini Ya Karena apapun yang dilakukan dengan tujuan ibadah di bulan puasa Insya Allah pahalanya berlipat ganda Itu ya Bapak Ibu ya Jadi tetap semangat Kita luruskan niat Insya Allah apa yang kita lakukan itu beramal ibadah Kemudian mendapatkan pahala ya Nah Bapak Ibu Saya tidak pakai sandi Bu Memang tidak pakai sandi Tidak pakai sandi tinggal di klik saja Oke Bapak Ibu saya punya slide Ya Sebentar akan saya tampilkan Alhamdulillah disini kondisinya sedang sangat panas-panasnya Bapak Ibu Bogor apa kabar? Apakah hujan? Biasanya hujan terus kan tiap hari kan? Panas 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 Sama berarti ya Jadi berkali lipat gerahnya Haredangnya Kemudian hausnya ya Sangat Alhamdulillah Panas Alhamdulillah Nanti terasa nikmatnya di akhir nih Bu Ya pas buka puasa pokoknya ya Sekarang semuanya Rasa pingin dimakan Padahal nanti pas buka puasa Cuma minum air putih dingin aja udah cukup Oke Bapak Ibu Nah ini adalah slide saya Sebentar saya akan tampilkan Hari ini kita mulai pelatihan hari pertama Yaitu pelatihan Canva for Education Atau Canva untuk Pendidikan Jadi bahasa kampung sayanya itu Canva for Education Bahasa Indonesia nya Canva untuk Pendidikan Hari ini tanggal 26 April 2021 Nah apa saja ya Bapak Ibu yang akan kita pelajari Tapi sebelum itu kami para coach Ya saya dan Kang Deni ingin mengingatkan bersama Bahwa moto kita adalah Nambek ya Belajar berkarya berkolaborasi Bergembagi, bergembira, dan berkah Ya jadi Bapak Ibu Kita belajar bersama Kita berkarya menghasilkan sesuatu Ya suatu karya yang insya Allah nanti akan bermanfaat dalam kehidupan kita Kemudian berkolaborasi bersama dengan rekan-rekan Jadi nanti akan ada rekan-rekan yang pasti lebih duluan tahu Kemudian akan ada rekan-rekan yang mungkin tidak sempat hadir dalam meeting Kemudian belakangan tahunya Jadi kita harap, saya harap, kami harap ya Bapak Ibu bisa berkolaborasi di dalam grup Ada yang tahu memberikan yang tidak tahu Ya seperti itu Kemudian berbagi Nah yang sudah punya sesuatu Ya saya sudah menyelesaikan ini Silahkan dikirim di grup juga Kemudian bergembira Ya Bapak Ibu jangan lupa untuk gembira Kalau tidak gembira itu tidak akan masuk Ya tidak akan masuk apa-apa yang kita sampaikan itu tidak akan masuk Jadi nikmati pelatihannya Insya Allah semuanya akan menjadi berkah bersama belajar.id dan kanva Ya jadi Bapak Ibu agenda kita hari ini adalah Saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat sekilas media pembelajaran dan akun belajar.id Kemudian kita akan mendaftar di Canva for Education Nanti akan ada sesi yang beruntung akan saya daftarkan Sisa untuk tiga orang pertama akan saya daftarkan di Canva for Education Sisanya silahkan mendaftar sendiri-sendiri sekarang Kita langsung praktek nih ya Bapak Ibu Jadi biar Bapak Ibu besok-besok ya ketika kita sudah menggunakan Sudah membuat tugas itu kampanye sudah edukasi Kampanye sudah untuk pendidikan ya Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan kelas dan buku kenangan Nah ini yang paling seru nih buku kenangan nih Angkatan-angkatan sebelumnya itu di buku kenangan Antara Bapak sama Ibu sering ribut Kenapa? Suka tindi-tindihan ya Jadi kita lihat serunya seperti apa Oke? Produk pelatihan kita untuk kegiatan ini ada tiga Bapak Ibu Infografis, buku kenangan, dan terakhir video pembelajaran Tapi ini spesial banget nih ya Spesial paket telur Kenapa? Karena di angkatan ini akan ada materi yang baru ya Angkatan sebelum-sebelumnya nggak dapet nih Angkatan 1, 2, 3, 4, 5 Itu nggak dapet baru tadi kita koordinasi Saya dan Kang Deni Angkatan ini kita akan memberikan sebuah materi baru yaitu komik pembelajaran Jadi Bapak Ibu ini spesial banget ini ya Angkatan sebelum lebaran nih Baru mendapatkan komik spesial Ya untuk yang ini komik pembelajaran Jadi Bapak Ibu selain infografis, buku kenangan, video pembelajaran Akan ada komik pembelajaran yang akan Bapak Ibu dapatkan materinya hari ini Ya minggu ini Hadir Mbak Dana Ya Mbak Dana hadir Hadir Siap pak Siap Kemudian selanjutnya nih Bapak Ibu nih Saya punya pertanyaan ya Bapak Ibu menjawab pakai mic Boleh dituliskan langsung di grup chat kita Ya pertanyaannya Bapak Ibu harus fokus biar bisa menjawab Ya pertanyaannya adalah ini nih Pertanyaan berikutnya cepat ya Prani punya lima anak yaitu Rere, Roro, Riri, Rara Siapa nama anak terakhir Bapak Ibu akan dituliskan Rami 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 Ya oke baiklah masih fokus ternyata ya Ruru Rami Nah ada yang masih menjawab Ruru Kurang jelas Oh kurang jelas Ibu Kurang jelas Iya Suaranya ini Ibu Oh tulisannya kurang jelas serius Tadi belum muncul Apa Gimana Ibu Tulisan saya Namanya Rai yang terwajir Suaranya Anak terakhir Rara Rara Anak terakhir Anak terakhir Rara Rani Halo Suara saya Tidak jelas Rani 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 Terus yang bilang Rani Bapak Ibu Rani 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 Bapak Ibu Suara saya aman 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 Bu Aman Bu Suara saya aman 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 Jadi yang kalau misalnya tidak mendengar suara saya Sekaligus tidak melihat slide saya Bapak Ibu bisa keluar dulu ya Kemudian masuk lagi Oke kita akan melihat ini Ya ternyata kalau yang di grup itu yang menjawabnya cuma 4 orang Ya itu jawabannya semuanya bener Rani Ya Bapak Ibu Tapi tadi ada yang menjawab Rani 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 Dan Bapak Ibu sekarang semuanya masih fokus Kenapa? Karena Bapak Ibu bisa menjawab soal dengan tepat dan cepat Ya Rani Bapak Ibu Anaknya 5 Ada Rere, Riri, Roro, dan Rara Ya Tapi yang terakhir siapa? Terakhir ya tentu Rani Karena namanya tidak ada di situ Padahal kan namanya Ibu Rani Oke Bapak Ibu Semuanya masih fokus Alhamdulillah Jadi sekarang kita bisa mengikuti kegiatan dengan baik Ya Nah Ya siap Siap Bapak Nah ini Ini ada menti.com ya Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah semua tidak sabar untuk mengikuti Untuk mendaftar di deklatkan Popor Education Jadi ini akan saya lewatkan Kemudian Bapak Ibu Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk mereview produk angkatan 1, 2, 3, 4, 5 Banyak nih ya Jadi setiap angkatan itu sudah berhasil membuat infografis tentang materi pelajaran mereka Contohnya ini Sila Pancasila dan lambangnya PPKN kelas 2 Nih Ibu Siapa namanya paling bawah saya tidak melihat Kemudian agak tegas proyek matematika Kemudian ini videonya adalah Ibu Ristama Bioteknologi SMP Marsudirini Bogor Kemudian Rikamtex Kemudian Haji dan Umroh Agama ya Nah jadi Bapak Ibu Ada juga ya Ada juga PJOK Nah jadi memang ada juga bimbingan counseling Jadi benar-benar ini Benar-benar guru-guru Papel yang ikut dalam kegiatan ini semuanya beragam Jadi ada yang bilang Gimana kalau Pai apakah bisa? Bisa ya Bisa ikut juga Mentang-mentang kita pelajarannya tentang TIK Itu yang boleh ikut hanya guru-guru eksak atau ikut ikat saja Tidak Semua guru bisa Ini seperti ini contohnya Saya ambil contoh-contoh bahasa Inggris IPA, Matematika PPKN Bahkan agama itu bisa Ya jadi Bapak Ibu jangan takut Bapak Ibu akan menghasilkan sebuah karya yang luar biasa Oke Ini sudah di-review Di-review Ini Cakep-cakep Bapak Ibu Nah kita belajar tentang media pembelajaran Jadi tidak abdol rasanya Kalau saya tidak menjelaskan apa itu media pembelajaran Jadi media pembelajaran itu Bagian dari sistem pembelajaran Alat penghubung antara pendidik dan peserta didik Kita sebagai pendidik Siswa kita sebagai peserta didik Itu harus ada alat hubungnya Bapak Ibu Ya apa itu? Ya itu media pembelajaran Jangan cuma kita capek Ngomong-ngomong seperti ini saja Ya tapi ada juga medianya Seperti saya Saya menggunakan internet Ya kita menggunakan media pembelajarannya hari ini Presentasi Kemudian kita juga menggunakan icebreaking Ya jadi ada juga medianya nanti kita akan menggunakan kanva Nah macam-macam yang seperti itu yang menjadi penghubung Sehingga pembelajarannya akan tersampaikan dengan baik Ya Bapak Ibu Oke Sekarang kriteria media pembelajarannya itu apa? Yang pertama sederhana ingat Sederhana Kemudian jelas dan ringkas Dan terakhir Bapak Ibu Kalau misalnya Bapak Ibu membuat media pembelajaran Yang sangat ribet Kalau anak-anak akan Anak-anak akan Oh ini canggih nih Saya bisa membuat sebuah media pembelajaran yang canggih banget Tapi anak-anak tidak bisa menggunakan Itu artinya tidak tepat guna Tidak berhasil media pembelajaran tersebut Karena media pembelajaran tujuannya dibuat Tentu memudahkan pendidik Ya memberikan materi kepada peserta didik Begitu ya Nah sekarang kita masuk sedikit ke akun pembelajaran Akun pembelajaran Itu adalah akun elektronik yang memuat nama akun Jadi ada user ID-nya Kemudian ada password-nya Dan biasanya kalau password-nya belum diganti Di depannya ada tanda dolar Kebanyakan Bapak Ibu yang masuk Kemudian salah Ini saya salah nih Belum aktif nih akun saya nih Password saya salah Bu Dona Itu karena dolarnya tidak dimasukin Kadang-kadang ada yang bikin di depannya itu S Padahal itu adalah dolar Kemudian Bapak Ibu Email belajar.id Bapak Ibu Itu semuanya huruf kecil Kalau Bapak Ibu buatnya satu Misalnya di depan ya Di depan itu ada huruf gedenya satu Itu pasti tidak akan masuk Jadi memang harus berhati-hati Untuk email maupun password-nya Kemudian Ini bukan kita yang buat Bukan duta rumah belajar yang buat Bukan operator yang buat Tapi sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sesuai dengan data Dapodik Jadi catatannya adalah sesuai dengan data Dapodik Tapi Bu Dona ya Ada guru saya dari satu sekolah Itu tidak dapat Padahal teman-teman yang lain dapat Ya padahal dia sudah masuk Dapodik Itu bagaimana Nah itu yang harus dilaporkan kepada Pusat belajar.id Ya pusat dari akun pembelajaran ini Ya ada yang namanya ULT Unit Layanan Teknis Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah Kendala seperti itu Silahkan langsung dilaporkan Tapi ada juga yang bilang Kalau misalnya gurunya baru Guru baru Yang belum punya akun Yang belum punya akun Belum ada akunnya Di data yang didownload Kenapa? Karena kemungkinan besar Belum masuk Dapodik Ya Bapak Ibu Kenapa terus Jadi bagaimana solusinya Solusinya nanti Kalau dia sudah terdata di Dapodik Maka akan masuk ke tahap kedua Ya Ini kan sekarang ini Kita sudah pemberian akunnya Tahap pertama nih Bapak Ibu Yang sudah semua dapat akun Ada juga operatornya yang belum download Gak tahu kenapa Ya Itu adalah tahap pertama Jadi Bapak Ibu disini Yang belum punya akun Saya harapkan sekarang langsung Dia pre-operatornya Minta sekarang juga Ya Oke Nah Bapak Ibu Coba deh saya tanya Passwordnya Harus yang dari Kemendikut Harus diganti Apa bisa pakai yang itu Passwordnya Pertama memang diberikan Kita Pertama kali kita masuk Itu kita gunakan password Dari Kemendikut Tapi kemudian Butri Diminta untuk mengganti Ya Password saya sekarang Sudah berubah Jadi bukan yang pakai dolar-dolar lagi Karena kalau itu Pasti kita tidak akan ingat Itu adalah password pertama Untuk masuk Tapi kemudian Kita ganti Gitu Ya Jadi Pertama kali Ibu masuk dengan itu Setelahnya diganti Bisa Ya Kemudian Suara saya kepotong-potong Kak Bapak Ibu Aman ya Insya Allah ya Tidak Namanya apa tadi Cara minta ke operator Siap Terima kasih Nah Bapak Ibu Silakan di screenshot Layar ini Ya Tujuan pembuatan Akun pembelajaran Itu yang jelas Mendukung kegiatan belajar Dari rumah pada masa pandemi Kemudian mendukung Proses pembelajaran Disatuan Pendidikan Melalui penerapan TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi Satu lagi Yang sangat berguna Kalau Bapak Ibu punya akun pembelajaran Sebentar lagi Kita akan mendaftar Dengan Canva for Education Dimana kita bisa membuat Semua desain Itu secara gratis Ya Kalau diganti dengan apa Berapa digit Huruf apa angka Atau kombinasi Bebas ya Saya itu Huruf besar ada Huruf kecil ada Angka ada Nah kombinasi itu aja Ya Gitu ya Ibu Tri ya Bebas Berapa panjangnya Yang jelas harus ada Huruf besar Huruf kecil Sama Kombinasi angka Oke Nah Mengapa dibuat Dalam bentuk akun Google Ini belajar.id ini Ya Karena sangat Simple dan Bisa digunakan Kapan saja Bapak Ibu ya Seperti Bapak Ibu ketahui Semuanya kita Masing-masing Pasti sudah punya Android Ya Dan Android tersebut Android kita ini Pasti sudah terkoneksi Dengan akun Google Kenapa Karena ada Playstore Di situ Playstore Dengan akun Google Karena Playstore Punya Google Ya Kemudian Kalau kita buka email Ada Gmail Di situ Walaupun Ada juga Aplikasi yang lain Tapi Insya Allah Semuanya rata-rata Menggunakan Google Gitu ya Bapak Ibu Kemudian Apa bedanya Antara akun Google Biasa Misalnya Saya punya akun Gmail Dengan akun Belajar.id Ya Saya yakin Bapak Ibu Sudah banyak yang tahu Bedanya luar biasa Sekali Bapak Ibu Jadi Bedanya itu Adalah Ketika Bapak Ibu Menggunakan akun Gmail Ada batasnya Ada kapasitasnya Ada ruang Yang Kalau kita gunakan Terus menerus Maka akan habis Itu Itu kalau Gmail Ya Jadi hati-hati Ketika Bapak Ibu Tetap menggunakan Gmail Bapak Ibu Untuk akses Apa saja Misalnya Mengirimkan data Mengirimkan form Ya Kemudian kita berharap Akan ada email Balik ke kita Sementara akun Gmail Kita sudah full Ya Itu email Tidak akan masuk Ke kita Tapi kalau Belajar.id ini Ya Full Kapanpun kita gunakan Berapapun Data yang akan kita pakai Itu tidak akan habis-habis Karena dia unlimited Ya Kapasitasnya sangat Tidak terbatas Unlimited Berapa terapun Bapak Ibu Mau gunakan Aman Ya Sesuai dengan Ini Tapi Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku Karena Google Ini juga punya Termnya Punya aturan Sendiri Ada teman saya Akun belajar.id nya Dinonaktifkan Karena penyimpangan Nah penyimpangannya Apa Penyimpangannya Tidak tahu Saya tidak tahu Teman saya Melakukan penyimpangan Apa Tapi yang jelas Google itu Tau ketika kita Menyimpan Misalnya Video Video yang tidak Baik Seperti itu Di drive kita Kemudian Ada juga Ketika kita Melakukan sesuatu Yang tidak sesuai Dengan Peraturan dan Kondisi dari Penggunaan akun Belajar.id Namanya juga Akun Belajar.id Tentu saja Kita menggunakannya Untuk belajar Walaupun kita juga Bisa menggunakannya Untuk hal-hal lain Tapi Bapak Ibu Tetap kita harus Berhati-hati Kemudian Tadi ada pertanyaan Bagaimana caranya Mendapatkan Oke Nah ini Begini ya Bu Hani Cara mendapatkan Akun pembelajaran Silahkan dipoto Kirimkan ke Operatornya Akun pembelajaran Untuk operator Satuan pendidikan Ini kita buka Laman Buka website Laman ini Bahasa Indonesia Bisa dari website PD.data.mdkut.go.id Lalu login Itu yang pertama Kemudian Loginnya dengan apa? Loginnya dengan Akun operator Jadi tidak bisa Sembarang login Yang bisa login Itu cuma Operator Satuan Pendidikan UPS OSP Operator Satuan Pendidikan OSP Atau operator sekolah Itu Yang bisa login Karena mereka yang punya akunnya Oke Kemudian klik Tombol unduh akun Itu biasanya ada Sebelah kanan Sebelah kanan dari layar Kemudian pilih Peserta didik Atau PTK PTK Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Untuk mengunduh File CSV Berisi nama akun Udah selesai Selesai Bapak Ibu Gampang banget Tinggal dibuka Websitenya Ya Ini tapi yang menggunakannya Memang harus operator Tinggal dibuka Websitenya Kemudian login Dengan menggunakan Akun operatornya Kemudian unduh akun Bagikan Selesai Jadi kalau misalnya Ada Ini ada nih Kalau mau ikut Untuk guru baru Yang belum punya akun Apa bisa menggunakan Akun guru lain Mangga silakan Bapak Deden Tidak masalah Asalkan guru lainnya Setuju Akunnya dipakai Kalau misalnya gurunya Tidak tahu Nah itu bahaya Tapi kalau misalnya gurunya Sudah setuju Akunnya digunakan Sudah nak Sudah nak Ditampilkan Yang tadi Ditampilkan Yang disebutkan tadi Untuk maksudku itu Ini Bapak Ini Maksudnya Websitenya Iya Kok gak tampil ya Slide-nya Atau Yang disebut Bapak Bapak belum tampil Slide saya Sudah tapi Yang disebutin tadi Belum ada Di layarnya Yang lain Sudah ada yang mengirimkan Pak Haryanto Sudah mengirimkan Berarti Oh jaringannya bermasalah Oke Jaringannya Bu Dona Oke Mangga Yang jaringannya bermasalah Silakan live dulu ya Bapak Kemudian masuk lagi Insya Allah bagus Ya Karena sudah tampil Sudah dikirimkan Nah saya kosong begini Bu Oke Coba kita lihat Kenapa kosong Ini Bapak Di apa namanya Di refresh Nah Bapak keluar lagi Kemudian refresh Ya Insya Allah bagus Oke Lancar lagi Oke Mantap Sip Memang seperti itu Bapak Ibu Kita berkegiatan Dengan menggunakan jaringan Insya Allah pasti naik turun Naik turun nih Gak apa-apa Ya kapan Bapak Ibu merasa Jaringannya tidak aman Reload aja lagi Nanti masuk Gitu ya Nah Bapak Ibu Kadang-kadang ada operator Yang tidak tahu Nih ya Operator yang tidak tahu Coba deh saya tanya Nih Bapak Ibu yang ada di sini Ya Ini semuanya sudah aktif Belum akun belajar.id nya Sudah diaktifkan atau belum Sudah diaktifkan Ada yang belum Silakan di chat Belum Nah Yang belum Kendalanya apa Cara aktifinnya gimana Oke Sudah punya tapi ya Ibu Nisa ya Sudah Sudah Oke Baik Ya Oke Sudah punya Baik Ada yang belum selain Ibu Nisa Ada Ibu Yanni Farida Ibu Rizky Amalia Bapak Dedero Hayati Oke Apalagi yang belum Ibu Hany Oke Baik Ada teman yang mau ikut pelatihan ini Apakah boleh mendaftar lagi Ibu Silakan Ibu Dina Sudah punya tapi belum dibuka Aduh Saya aja udah kemana-mana ini akun ya Belum Belum Ibu Saya belum Banyak yang belum Belum aktif Nah Bapak Ibu Yang sudah punya Japri saya Ya Satu orang Cuma tapi Yang paling cepat Japri Saya akan bantu untuk aktifkan Nah Japri saya Akun dan usernya Sudah punya Ya Japri jangan disitu ya Belum dibuka Ibu Maaf Ayo operator belum angkat telpon dari tadi Nah operatornya ini ya Operatornya jangan-jangan lagi tidur Ya Nah Bapak Ibu yang sudah punya Alhamdulillah kita tinggal mendaftar di Canva nanti Ya tinggal mendaftar di Canva for Education Yang belum punya silakan diaktifkan Yang menjapri saya Ya oke sudah ada yang langsung japri saya Ini Baiklah Passwordnya sekalian Pak Eh Bu Bu Nunun Juna Sudah aktif atau belum Bu Juna Kalau yang belum aktif Ini yang akan saya Gimana Bu Sudah aktif Bu Oh kalau sudah aktif Pak Gak perlu ya Gak perlu Yang Yang belum aktif Yang akan saya bantu untuk Mengaktifkan Password Oke Oh ini Ibu Anissa Ibu Anissa sudah aktif Berarti kalau sudah ganti password Ya kuncinya adalah Kalau sudah ganti password Berarti sudah aktif Bapak Ibu Kalau belum Kalau passwordnya masih dolar-dolar Itu berarti belum aktif Oke belum Bu Dona Oke siap Ibu Dona operatornya gak ngerti Kirimkan ini Bu Kirimkan gambar yang di share Sama Pak Haryanto Ya Ini Ini Kirimkan gambar ini Operatornya Oke Seperti ini terus Bu Apa itu Dapatkan pesan Anda Oh ya oke Itu jaringan biasanya Ini rencana Oh ini rencana Ini masih dolar Oh siap Baik Bapak Ibu Masih ada yang belum aktif Jadi mari kita sama-sama Silahkan Bapak Ibu buka Saya akan aktifkan Bantu aktifkan Ibu Anissa Ya saya sudah diberikan akunnya Kemudian Saya Akan Mencoba Nih Bukan mencoba Saya akan bantu aktifkan Dari sini ya Nah Yang lain juga Silahkan Sekaranya bagaimana Sebentar Saya share screen lagi Ini kita Kita coba Sama-sama nih Sama-sama nih Bu Ya Sama-sama untuk Mendaftarkan nih Tadi ada yang bertanya kepada saya Bagaimana cara Mendaftarkannya Siap Ini kita coba Ya Pelan-pelan aja Saya akan coba Pelan-pelan Bapak Ibu Biar enggak banyak Ya saya akan aktifkan Akunnya Bu Anissa Nih Bu Anissa Nah yang lain bagaimana Yang lain silahkan Sebentar Yang lain silahkan ya Untuk Mengaktifkan Bagaimana caranya Sebentar ya Nih Kita buka Sama-sama Saya akan share screen Ini tadi cara mendapatkan Akun pembelajaran Sekarang bagaimana Cara Cara mengaktifkannya Nih Cara mengaktifasi Akun pembelajaran Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Sudah Akses Kalau sudah punya User ID Sama password Yang dolar-dolar Tadi Ya Silahkan masuk ke Mail.google.com Lalu Masukkan nama Akun User ID Dan masuk Akun passwordnya Oke Setelah itu Akan diminta Untuk mengganti Akses Akun Pembelajarannya Ya Oke Kita coba Sama-sama Silahkan yang belum aktif Langsung Ini dia Oke Baik Ibu Anissa Ada di situ ya Ok So Sudah punya Betul Ibu Nina Iya Betul Yang itu Assalamualaikum Ini akun saya Belum aktif Oke Yang belum aktif Silahkan Kita bersama-sama Siap Nanti rekamannya Akan Login Nah untuk login Operator Bagaimana Sama kakak ya Untuk parpal Sama bu Masuk ke laman itu Tinggal masukin Ini Login sama Masukkan Username sama password Operatornya Operatornya Oke Siap Baik Bapak Ibu Oke Nah Saya belum paham Mohon bantuannya Siap Ini kita sama-sama aktif Siap Ya Sama-sama aktif Bukan yang pertama kali kita lakukan adalah Ibu Ini Ibu Anissa tadi Karena ibu yang duluan Yang ini ibu Yang mana ini Bukan 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 ya ibu Ibu Nunung Bukan Ibu Nurmu Awanah Bukan Ini 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 namanya rumah belajar Ya Bukan itu Harus ganti password dulu ya Cara aktifnya bagaimana Tadi sudah buka Karena harus ganti passwordnya pending Iya bu Betul Kita harus ganti passwordnya dulu Saya belum aktif bu Oke Gak apa-apa Silahkan kita aktifkan Nah Kalau sudah punya passwordnya yang berbeda Ya bapak ibu Password yang diberikan Oleh kementerian itu Awalnya dolar Kalau bapak ibu Awalnya tidak dolar Artinya bapak ibu Sudah mengganti passwordnya Itu artinya sudah aktif Tuh Ya Nah yang belum aktif Ibu Anissa tadi mana ya Hmm Makanya Akhirnya tenggelam chatnya Ibu Anissa Wah Ibu Anissa Ibu Anissa икиところnya chatnya tenggelam Oke siap Nah ini ya Ibu Anissa Baik-baik Kita akan mulai Nah bapak ibu Tadi katanya Silahkan masuk ke Laman mail Ya Mail Ini layan saya sudah kelihatan ya Mail Titik Google Yang pertama Bapak ibu Yang jelas Bapak ibu Harus gunakan Browser chrome Ya Jadi Browser chrome ini Insya Allah enggak banyak masalah kendalanya. Yang pertama, silakan masuk ke mail.google.com Ini, pertama, mail.google.com Oke, sekali lagi silakan masuk ke mail.google.com Kemudian kita enter. Sudah? Oke. Pertama, masuk ke mail.google.com Nah, sekarang katanya buat akun padahal kita sudah punya akun baru ya, kita sudah punya akun Kita tinggal login aja Login ya Bapak Ibu ya Jadi, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke email.google.com Kita pilihnya login Ada pilihan buat akun ada pilihan login Kita pilihnya login Paling kanan Oke, saya akan klik login Ibu, bentar Kemudian kita Siap Sinyalnya jelek ya Aman, nanti insya Allah ada rekaman Nah Kalau sudah kita diarahkan ke halaman bentuknya seperti ini Nih Ya Saya akan masukkan email Ibu Anissa Anissa Sundari 62 Oke Bapak Ibu Ingat Jangan lupa Semua huruf harus huruf kecil Karena akun belajar itu tidak ada yang huruf besar kecil Guru Guru SMP Belajar .id Anissa Sundari 62 Guru SMP Belajar ID Bapak Ibu yang lain silakan masukkan akun belajar .id Di sini Di bagian yang ini Maaf Ibu Puntan Iya Ibu Akunnya yang kita gunakan yang dari operator itu ya Ibu Yang tadi Ini Ibu Kalau kita sudah masukkan email Pertama di sini Ibu Ibu sudah masuk ke mail.google.com Halaman Ya betul Nah Ada pilihan buat Halamannya Gmail Boleh dikirim Boleh screenshot Kirim ke saya Ada create Gmail Account Ada Gmail Sign in Google Akun Nah Coba deh Dikirim Saya Nggak Ini Saya Nggak Bisa Menebak Seperti apa Screen Foto Pake handphone Dikirim ke Group Kalau Bapak Ibu Tampilannya Berbeda Silahkan dikirimkan Ke Group Nah Sebentar Saya akan coba Cek di sini Pilih mana Bu Pilihnya yang Login Betul Pilih yang login Ibu Nur Pilihnya yang login Betul Oke Kemudian yang lain Yang tadi Nggak ada Pilihan login Keluar Seperti ini Bu Sampai Petit Lejar ID Bu Yes Ibu Sampai Belajar ID Langsung berikutnya Iya Betul Nah Ibu Siapa ini Ibu Lia Ibu 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 Tidaknya Bukan di browser Tapi Paling atas Oh Oh iya Betul Ini ya Di halaman Di halamannya Gitu Bu Dona Bu Dona Iya Belum ketemu lagi Nih Ketemunya apa Bapak Bentar Coba saya cek Email saya Email Bapak itu Kalau Nah seperti ini ya Ibu Kalau Bapak Ibu Ketemunya inbox Gmail Ya Itu di klik Di akunnya Di yang ada huruf-hurufnya itu Dikelik Kemudian Login dengan akun lain Ya Jadi Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Masuk Masuknya ke email Bapak Ibu Ya Silakan pilih Bagian kanan Itu ada Ada foto Bapak Ibu Atau ada huruf Seperti Ibu Siapa ini Ibu Seperti Ibu Zubaida Itu silakan Diklik Huruf Z Nanti Di huruf Z Itu ada pilihan Tambahkan akun lain Ya Pak Dede Operator Bukan membuatkan Operator tinggal download Bu Dona sudah dibuka Sama Operator Tapi saya tidak ada akunnya Teman yang lain punya Kalau seperti itu Melapor ke ULT Berarti Kemungkinan ada dua Pertama jaringan Operator Pada saat mengunduh Tidak bagus Jadi Ada yang Apa namanya Ada yang tidak selesai Pengunduhannya Yang kedua Kalau misalnya Sudah unduh dua kali Di jaringan yang stabil Masih tidak ada juga Berarti harus dilaporkan Ke ULT Gitu Bu saya sudah kirim Screenshotnya Nah bukan di sini Ya Ibu Bening Ibu Bening Yang diketik Ini bukan di Laman pencarian Tapi yang paling atas Ya Di jendela yang paling Atas kali Itunya Bukan di situnya Ketiknya Ya Oke Hasilnya begini Bu Nah Ibu masukannya itu Yang paling atas tuh Yang ada tulisannya Google.com Bapak Ibu Coba lihat di sini ya Jadi kan kotak pencarian Bapak Ibu Seperti ini Nah ketiknya itu Bukan di sini Tapi ketiknya di paling atas Ketiknya bukan di bawah sini Bukan di sini Tapi di sini Paling atas Ya Begitu Begitu Diketik apa Ibu ketik Mail Titik Google Titik Com Yes Mail Titik Google Titik Com Nah itu Sudah dikirimkan Pada DSU Mantri Kemudian Kalau keluarnya Inbox Bapak Ibu Ya Seperti Ibu Tanti Yusra Paling kanan Itu Kasusnya sama Kayak Ibu Zubaida Paling kanan Di cek Yang ada Hurufnya Huruf inisial Ibu Ibu Tanti Itu klik Kemudian pilih Tambahkan akun lain Ya gitu ya Ibu Tanti ya Jadi Saya akan coba Buka Gmail saya nih Oh tapi Kalau gunakan ini Nanti gak bisa Punyanya Ibu Si ini Ibu Anissa Ya Inbox Ya gitu ya Bu Kalau misalnya Butri Kalau misalnya Masuknya ke Inbox Gmail Ya itu Silahkan Dikliknya Tambahkan Akun lain Gitu Klik Huruf paling atas Ada nama kita Ya biasanya Ada disitu Ada akun Klik akun Tambahkan akun lain Sandinya yang baru Harus kombinasi Huruf dan angka Gak Iya betul Ya Huruf besar Huruf kecil Kombinasi angka Oke Ibu Anissa Saya akan klik berikutnya Kemudian kalau sudah Itu Masukkan sandi Nah yang sandi yang pertama ini Adalah sandi yang diberikan oleh Kemendikbud Yang ada dolar-dolarnya Itu kita masukkan Seperti ini Jangan lupa Bapak ibu besar kecilnya Karena pasti akan pengaruh M Kemudian 9D 1 DB 2 ULT ULT Unit layanan teknis Ya Bu ya Nih ULT Kambikbud .go .id Nih Layanan informasi dan pengaduan Nanti kalau sudah masuk Silahkan pengaduan untuk belajar .id Di sini Tuh Atau mau live chat Atau mau pusat panggilan Ini ULT itu Oke Ini saya sudah masukkan Emailnya Ibu Anissa Saya akan klik berikutnya Nah Di sini Halaman ini Kita diminta Untuk menyetujui Ya Selamat datang Di akun baru kamu Katanya Kan Dibaca nih Google Terms of Service Di sini nih Bapak Ibu Yang ada Yang ada Keterangan Keterangan Privacy Police Atau kebijakan Ya Kebijakan Kemudian di sini Kita harus seperti apa Seperti apa Kalau kita sudah setuju Nih Bapak Ibu Tinggal klik aja Accept Jangan lupa Diklik Accept Ya itu Bu Diklik Accept Accept paling bawahnya Ya Ibu Neng Ibu Neng Enuy Diklik Accept Kemudian kita akan diminta Mengganti password Nah Sampai sini Bukan masukin password Yang pertama tadi Tapi password baru Oke Oke siap Untuk layanan info dan pengaduan Ini dia ULT Can be good Dot go Dot id Itu ya Nah Ibu Nunun Jana Ini Sudah itu Sudah aktif Ibu Nunun sudah aktif Oke Sudah ya Nah Sekarang saya akan Change password Dari Ibu Anissa Mudah-mudahan Di situ Tidak kelihatan Eh tunggu dulu Nanti saya Salah pulak Ketiknya Hmm Kelihatan di sini Oke Saya copy Copy aja Sesuai dengan Keinginan Ibu Anissa Passwordnya Oh gak bisa Bu Anissa Harus ditambahkan Berarti Saya akan Tambahkan Pakai 19 Aja Katanya Tidak cukup Segitu Berarti Harus lebih dari Berapa karakter Itu 8 karakter Ya Bapak Ibu Jangan lupa Harus 8 karakter Oh katanya Gak bagus Katanya Passwordnya Berarti Harus ditambahkan Apa ya Bu Anissa Hmm Katanya Tidak aman Jadi tidak Diterima Oh Saya tambahkan Underscore Oke Seperti ini Kalau masih Gak bisa juga Nih Nanti Saya kirim Bu Password Ini Berhasil Untuk Password Yang ini Jadi itu Bapak Ibu Ya Jadi Si Google Ini Sangat-sangat Oh Kalau ini Gak bagus Nah Berhasil Alhamdulillah Bu Anissa Sudah aktif Akunnya Itu Password Passwordnya Sudah saya Kirimkan Ya Nah Kalau sudah Bu Anissa Tinggal login Aja Seperti tadi Ini sudah nih Emailnya Sudah aktif Silahkan Loginnya Di Handphone Dikonekkan Saya akan Sign out Dari sini Biar saya Tidak menerima Email Punya Bu Anissa Oke Nah Sudah Bapak Ibu Mudah-mudahan Semuanya juga Sudah mengikuti Dengan baik Seperti itu Cara Untuk Sami-sami Ibu Saya belum Nemu Bu Ibu Bening Ibu Bening Komara Nah Ibu Bening Ketiknya Seperti tadi Saya bilang Ketiknya Itu bukan Di halaman Pencarian Tapi yang Paling atas Ya Paling atas Sini Disininya Atau Kalau Ibu Menggunakan HP Yang Ditulisan Yang Paling Atas Mail Paling atas Nih Bu Ya Nah Yang paling atasnya Ini Yang Ujung Sebentar Saya akan Kirimkan Ini ke Ibu Bening Bapak Ibu Ya Saya sambil Balas-balas Karena banyak Sekali Yang chat Saya Japri Saya Ibu Bening Kirimkannya Masukkannya Disini Oke Kemudiannya Operat Ini sudah ya Bu Sudah Ibu Kalau sudah Seperti itu Sudah Apakah betul Ini belum bisa Masuk Fotonya Gak bisa Masuk Gak apa-apa Gak apa-apa Nanti bisa Belakangan Operaturnya Belum bales Operaturnya Tidur Mungkin Sabar Oke Nah Bapak Ibu Apalagi Saya pakai HP Bu Iya Ini saya HP Ini di HP Saya kirimnya Di HP Itu Bu Kalau ganti Akun Ganti akun Yang mana Bu Kalau misalnya Tambahkan akun Lainnya Tambahkan akun Yang Belajar.id Ya Bu Nur Itu pilih Tambahkan akun Lainnya Kemudian pilih Belajar.id Oke Bu Puntan Kalau sudah sampai Sini Terus bagaimana Sudah selesai Sudah Berarti akunnya Sudah aktif Nurhasana Nurhasana Belajar.id Oh iya Siap Ya Bapak Ibu Jadi Kalau misalnya Bapak Ibu Sudah selesai Untuk mengaktifkannya Itu Bapak Ibu Tidak akan Terancam Akun Bapak Ibu Dinonaktifkan Bulan Juni Ya Karena Akun yang Tidak Dinonaktifkan Bulan Juni Akun yang Tidak Dinonaktifkan Bulan Juni Itu akan Hangus Ya Kata pemerintah Seperti ini Mungkin Ya Ini saya Sudah kasih Akun Tapi kamu Tidak Manfaatkan Ya Sudah Kita Hapuskan Aja Mendingan Dikasih Ke yang Baru Nah Kayak Gitu Bapak Ibu Jadi Rugi Sekali Kalau Misalnya Bapak Ibu Tidak Ini Kenapa Bu Anissa Tidak Dikunakan Lagi Password Yang Lama Kalau Kita Sudah Mengganti Password Password Ini Password Laman Tidak Dikunakan Lagi Salah Kirim Baiklah Ya Bapak Ibu Baik Bu Terima kasih Siap Ya Tidak 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 Nah Bapak Ibu Kita Sudah Selesai Mengaktifkan Akun Belajar Dot ID Seperti Tadi Yang Sudah Saya Bilang Iya Siap Mantap Kalau Sudah Aktif Itu Kita Bisa Sekarang Kita Tahap Kita Selanjutnya Dalam Mendaftar Di Kanfa For Education Tapi Ibu Tanti Yusra Belum Aktif Kenapa Ibu Nih Sudah Seperti Ini Bagaimana Kalau Sudah Seperti Ini See What's New In Gmail Kalau Akun Bapak Ibu Sudah Belajar Dot ID Maka Gmail Paling Kiri Gmail Bapak Ibu Itu Pasti Ada Tulisan Belajar Dot ID Gitu Ya Nah Itu Tandanya Sudah Aktif Belum Bisa Bu Kenapa Bu Tanti Yusra Belum Bisa Sebentar Ya Saya Keluarnya Begini Bu Oke Baik Sebentar Saya Akan Share Screen Lagi Bu Dona Kata OPF ULT Itu Apa Unit Layanan Teknis Unit Layanan Teknis Punya Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Di situ Tadi Seperti Yang sudah Kita Buka Ada Laporan Nah Kalau Misalnya Ada Yang belum Mendapatkan Di sekolah Tersebut Melapornya Ke situ Gitu Gitu Bu Hanya Tadi Ada Lamannya Sudah Saya Kirimkan Juga Nah Untuk Bu Tantri Bu Tantri Boleh Lihat Saya Di sini Kalau Misalnya Bu Tantri Kan Tadi Katanya Saya Sudah Menanya Koperator Katanya Begini Bu Yang Masuk Dapodik Dari 2020 Belum Ada Akun Belajar ID Yang Masuk Dapodik Dari 2020 Belum Ada Akun Belajar ID Coba Dicek Dulu Bilang Kalau Misalnya Memang Tidak Ada Ya Udah Gak Apa Ya Tapi Misalnya Berarti Yang Lain Ada Bu Bu Teman Teman Yang Lain Yang 2019 Adakah Yang Di bawah 2020 Kalau Sudah Ya Syukur Alhamdulillah Berarti Bu Nia Yang Baru Masuk Menunggu Tahap Berikutnya Saya Akan Buka Bu Tanti Boleh Dilihat Layar Saya Misalnya Kita Termasak Ternyata Masuk Keluarnya Seperti Ini Ini Gmail Saya Nah Bu Tanti Paling Kiri Oh Ini Bukan Gmail Ini Belajar ID Paling Kanan Itu Pasti Ada Foto Ibu Di Sini Paling Kanan Di Sini Nah Itu Diklik Kemudian Ibu Scroll Oke Pilih Tambahkan Akun Lainnya Oke Kalau Udah Baru Ibu Kalau Seperti ini Nah Pilih Gunakan Akun Yang Lain Baru Ibu Masukin Belajar Belajar Ibu Gitu Ibu Tanti Oke Mantap Bu Ada Pilihan Begini Pas Masuk Terus Gimana Itu Sinkronkan Otomatis Data Gak Apa Itu Artinya Nanti Semua Data Baik Facebook Baik Google Baik TikTok Baik Whatsapp Itu Terkoneksinya Dengan Akun Belajar ID Ibu Gak Apa Apa Oke Aja Ibu Kaisa Ibu Gak Temu Oke Baik Untuk Ibu Bening Sebentar Waalaikumsalam Nah Bapak Ibu Saya akan Untuk Yang menggunakan Handphone Ya Sebentar Saya akan Hidupkan Screen Mirror Jadi Bapak Ibu Bisa Melihat Layar Handphone Saya Silahkan Bapak Ibu Kalau ada Yang ingin Ditanyakan Sebentar Sebelum Saya Bantu Bu Ming Mabuk Kalau Kayak Gini Sudah Masuk Belum Ya Sebentar Siap Kalau Yang Pengaduan Ke Ulti Apakah Isi Ini Ya Bu Sebentar Mana Tadi Bapak Ibu Sudah Kelihatan Layar Handphone Saya Ya Kalau Yang Pengaduan Apakah Ini Isinya Prosedur Permohonan Informasi Mungkin Seharusnya Laporan Ya Laporan Aja Bu Pilihnya Untuk Ibu Hani Ada Tadi Tulisannya Laporan Saya Belum Dapat Dari Operator Berarti Belum Bisa Diaktifkan Ya Bu Iya Kalau Misalnya Belum Ada Dari Operator Berarti Belum Diaktifkan Tapi Masih Bisa Tetap Menggunakan Melakukan Kegiatan Ini Ya Bapak Ibu Ya Karena Kegiatan Ini Juga Nanti Bisa Menggunakan Email Biasa Bu Kalau Kayak Gini Udah Masuk Belum Ya Udah Ya Udah Kemudian Pak Simon Klik Berikutnya Pak Tapi Bukan Gmail Pak Pak Simon Loginnya Bukan Dengan Akun Gmail Tapi Akun Belajar ID Ini Pak Simon Akun Belajar ID Ya Pak Berikutnya Bu Ya Halo Bukan Berikutnya Itu Bapak Hapus Dulu Yang Simon Mulyadi Ini Bapak Hapus Bapak Masukkan Akun Belajar ID Bapak Oh Gitu Ini Kan Bisa Dihapus 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 Ya Baru Masukkan Akun Belajar ID Betul Ibu Ibu Yanti Mantap Sudah Ini Pas mau Pilihan Login Pilih Akun Belajar Tampilannya Malah Oke Klik Tambahkan Akun Ibu Kaisa Ibu Kaisa Klik Tambahkan Akun Nanti Masukkan Akun Belajar ID Kemudian Nah Betul Itu Klik Yang itu Lapor Itu Bapak Belajar ID Ya Iya Belajar ID Bapak Ada kan Pak Sudah Dari Operator Diganti Belajar ID Gitu Iya Enggak Bapak Bapak Udah Dapet Belum Dari Operator Belum Oh Kalau Belum Gak Bisa Gak Bisa Pak Itu Pasti Harus Harus Ini kan Bukan kita Yang bikin Tapi Memang Sudah Dikasih Gitu Memang Sudah Ada Punya Kita Kita Tinggal Masukin Jadi Pak Simon Minta sama Operatornya Dulu Ya Tanya Di Operatornya Untuk Untuk Pengetikannya Belajar Note ID Aja Gitu Ya Tapi Itu Memang Sudah Ada Akunnya Bukan Kita Buat Buat Sendiri Nah Betul Ini Ibu Ibu Tanti Udah Oke Ibu Ambar Udah Oke Ibu Bening Nah Bu Bening Lihat ya Kita Menutupnya Disini Ibu Di Chrome Ya Saya Klik Chrome Nah Kemudian Masuk Nah Bagian Atas Ibu Yang Ininya Ya Kalau Ibu Kan Masukin Tadi Disini Ya Kan Ya Kan Ibu Nah Ibu Klik Tab Baru Ibu Masukannya Itu Di Paling Atas Di Ininya Ya Mail Titik Google Titik Com Pasti Ketemu Pasti Ibu Maaf Tadi Kan Saya Sudah Masuk Daftar Dan Sudah Ganti Password Juga Harus Tambah Akun Lagi Oh Enggak Kalau Sudah Daftar Dan Ganti Password Tinggal Login Tinggal Login Aja Yaudah Tinggal Login Itu Klik Aja Itu Bu Yang Itu Tidak Tambah Akun Kalau Tambah Akun Itu Yang Belum Oke Nah Betul Ibu Pak Hari Yanti Itu Betul Ibu Hari Dia Meminta Akun Belajar ID Bagaimana Ya Bilang Gini Aja Bu Tolong Downloadkan Tolong Unduhkan Akun Belajar Dot ID Di mana Cara Downloadnya Ibu kirim Gambar Yang tadi Yang di Share Sama Pak Siapa Tadi Yang share Tadi Pak Herianto Ini Tapi Tampilannya Seperti Ini Terus Tidak Ada Instruksi Apapun Lagi Sudah Itu Bu Sudah Aktif Itu Bu Ya Gak Apa Tampilannya Seperti Itu Nah Itu Apakah Akun Punya Saya Sudah Aktif Kalau Sudah Ada Tulisan Belajar Dot ID Sudah Aktif Pasti Oke Berarti Login Berarti Login Biasa Lewat Gmail Aja Boleh Karena Ini Memang Gmail Akun Belajar Dot ID Ini Akun Gmail Yang Sweet Yang Sweet Itu Apa Yang Punya Kelebihan Lebih Daripada Akun Gmail Biasa Jadi Bapak Ibu Jangan Bingung Ini Akun Apa Akun Gmail Akun Gmail Biasa Tapi Dianya Sudah Sweet Sudah Punya Kelebihan Saya Belum Ada Akun Belajar Dot ID Karena Masih Baru Masuk Dapodi Kalau Ikut Kegiatan Ini Pakai Emil Biasa Gimana Caranya Nanti Kita Masuk Ke Kelas Untuk Sekarang Belum Ibu Nia Masih Tetap Bisa Nanti Ketika Kita Masuk Ke Canva Baru Pakai Gmail Biasa Gak Apa Bu Donal Sudah Ganti Password Tapi Coba Masuk Ke Rumah Belajarnya Gak Bisa Masuk Lagi Bu Karena Ini Bukan Akun Untuk Rumah Belajar Ibu Loginnya Itu Di Gmail Biasa Nah Pak Dede Sudah Dikirimkan Ya Mabuk Kalau Seperti Ini Gimana Udah Ini Akun Pembelajaran Itu Berarti Masuknya Ke Situ Ibu Sus Miati Jadi Bapak Ibu Akun Pembelajaran Bapak Ibu Itu Terintegrasi Kenapa Saya Bilang Simple Kemudian Kenapa Digunakan Gmail Ini Adalah Handphone Saya Terkoneksi Di Sini Saya Terkoneksi Di Sini Untuk Belajar Dot ID Kita Bisa Masukkan Di Sini Kemudian Di Email Juga Kita Tinggal Pilih Nah Seperti Ini Ini Saya Punya Akun Ada Akun Gmail Biasa Ada Akun Rumah Belajar Ini Adalah Akun Belajar Dot ID Saya Kita Bisa Gunakan Kita Bisa Apa Namanya Bisa Explore Manfaatnya Banyak Sekali Itu Ya Kemudian Kalau misalnya Belum Punya Ya Gak Apa Ditunggu Aja Dulu Oke Kalau Sudah Masukkan Sandi Ya Belajar ID Pak Simon Bukan Seperti Itu Pak Simon Pak Simon Jadi Akun Belajar Ini Bapak Tanya Sama Operator Itu Sudah Ada Kita Bukan Bikin Sendiri Ini Kayak Yang Dikirim Pak Herianto Eh Herianti Eh Pak Herianto Atau Herianti Ibu Mohon Maaf Saya Baru Masuk Gabu Mohon Diulang Kembali Iya Ibu Enggak Ini Pak Simon Pak Siap Yang mana Ibu Minta Sama Operator Gimana Ibu Apa Yang harus Saya Ulang Mohon Kembali Penjelasan Ibu Tentang Apa Ini Karena Saya Baru Sambung Kembali Karena Tadi Sinyal Saya Hilang Oh Siap Ini Kita Masih Ngomongin Tentang Akun Belajar Yang Harus Aktif Ibu Sudah Aktif Akun Belajar Idenya Mohon Petunjuknya Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Mengecek Akun Belajar Saya Aktif Bu Sudah Pernah Login Dan Ganti Password Ke Ke Ini Ke Akun Ibu Sudah Ada Akun Belajar Belum Kayaknya Bu Oh Kalau Belum Ibu Minta Sama Operatornya Dulu Oh Itu Di SIMPKB Ya Bukan Ibu Operator Nanti Akan Mendownload Di Laman Laman Operator 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 Kasih Sama Ibu Baru Kita Bisa Aktifkan Kayak Gitu Iya Bu Sebentar Ya Bu Saya Hubungi Operator Saya Dulu Siap Bapak Ibu Sama Sama Bapak Bapak Bagi Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu yang sudah punya akun belajar.id Yang tadi saya bilang Bapak Ibu bisa koneksikan akun Bapak Ibu ke handphone sehingga penyimpanan Bapak Ibu itu menjadi unlimited itu pertama Nah kemudian Bapak Ibu bisa menggunakan karena ini kan akun Google ya tapi yang sweetnya kalau orang mau punya akun Google sweet ini Bapak Ibu harus bayar sebanyak 100 sampai 200 dolar per bulan langganan. Tapi kita dikasih gratis ya kita dikasih gratis ini ini kalau akun pembelajaran yang seperti ini saya bingung nih Ibu Ibu Susmiati cek aktif atau tidaknya. Tidaknya itu di email Nah kemudian apalagi kegunaannya semua aplikasi Google contohnya adalah Google Slide, Google Form, kemudian Google Seed ya seperti Excel itu kalau kita menggunakan akun belajar.id itu menjadi tidak terbatas. Semuanya kita bisa gunakan. Nah kalau untuk sekarang yang sangat berguna sekali ketika Bapak Ibu sudah punya akun belajar.id kita akan mendaftarkan akun belajar.id Bapak Ibu ke Canva for Education. Nah saya akan buka dikit apa itu Canva for Education. Bapak Ibu Canva for Education atau Canva untuk pendidikan ya ini kalau Bapak Ibu sudah familiar dengan Google Classroom ya ini sama seperti Google Classroom tapi di sini lebih keren kenapa kita bisa membuat sebanyak desain di sini. Oke Nah ini Canva for Education keterangan-keterangannya kemudian ini cara mengaktifkan Canva for Education sekarang kita akan belajar untuk mengaktifkan Canva for Education tapi Berlambah bisa menifice mengaktifkan Canva for Education atau 돌imus untuk pengaktifkan Canva-keterangan ke Surmajat śpupan dan kau membersihkan wantak miripin mereka yang sudah punya Tem Ibu sudah baik sih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Siap, Alhamdulillah. Sudah. Oke. Baik, itu yang digunakan. Bapak-Ibu. Ya. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu sudah punya akun belajar.id dan sudah aktif, ya, saatnya kita masuk ke materi kedua, yaitu kita akan mendaftarkan akun belajar Bapak-Ibu ke dalam Canva for Education, ya. Nah, nanti Bapak-Ibu bisa menggunakan ini untuk pembelajaran. Kita akan membuat video pembelajaran, kemudian apapun juga. Kalau misalnya ternyata Bapak-Ibu belum punya akun Gmail, maka Bapak-Ibu bisa menyimak saja dulu, ya. Atau kalau Bapak-Ibu punya teman yang punya akun belajar.id, itu silakan gunakan akun temannya untuk mendaftar. Tapi berarti yang akan menggunakan, tapi kalau misalnya Bapak-Ibu yang memegang akunnya, berarti Bapak-Ibu yang akan tetap menggunakan akun belajar.id teman Bapak-Ibu, ya. Kanva for Education ini, kalau Bapak-Ibu sudah kenal dengan Google Classroom, maka Bapak-Ibu akan familiar, lah, pokoknya, ya. Enak banget menggunakannya. Kita bisa menggunakan Kanva for Education. Kalau Bapak-Ibu bisa lihat, di grup kita, tahap 6, itu flyer saya membuat, yang di foto profilnya itu, itu saya membuat dengan Kanva. Semua flyer, yang dari grup pertama sampai grup terakhir, ini saya membuat dengan Kanva, dan itu saya hanya menggunakan handphone. Jadi, kalau misalnya Bapak-Ibu merasa laptopnya bermasalah, itu silakan menggunakan handphone, ya. Tidak masalah, sama saja. Bedanya adalah, untuk handphone, Bapak-Ibu harus install aplikasinya. Iya, Pak. Budona, itu tanpa watermark, ya? Tanpa watermark, iya. Kalau for Education tidak ada watermarknya. Oh, kalau pribadi ada watermarknya, ya? Kalau pribadi mungkin ada, ya? Kalau kita tidak mendaftar di Kanva for Education, akan ada watermark. Ini ada tulisannya, nanti kita disuruh bayar, Pak. Disuruh bayar. Tapi nanti Pak Simon akan masuk ke dalam kelas saya, ke dalam kelas tim. Tim angkatan 6, tim penggerak. Nanti Pak Simon bisa menggunakannya, bisa menggunakan semua fitur gratis tanpa watermark, tanpa bayar. Itu enaknya Bapak-Ibu kalau masuk ke dalam tim, ya. Jadi, Bapak-Ibu, kita akan daftarkan Kanva for Education siap-siap. Kemudian tadi saya bilang, apa saja syarat yang dibutuhkan. Syarat yang dibutuhkan, itu ada ini, nih. Nih. Nama lengkap, email, sekolah. Nama sekolah, ya. Alamat web sekolah, kalau ada. Kalau tidak ada, boleh dikosongkan. Yang paling penting adalah scan atau foto SK guru. Ini, ya. Silakan di foto. Silakan boleh dicari sekarang. Di mana, ya. Atau kalau misalnya Bapak-Ibu punya di laptopnya, itu nanti yang akan digunakan. Paling penting, important thing, ya. Kenapa? Karena dengan ini, Kanva boleh mengidentifikasi kita benar-benar guru. Karena kan Kanva memberikan pelayanan ini, ya, biasanya itu berbayar, Bapak-Ibu. Tapi sekarang diberikan gratis. Karena kita sebagai guru diharapkan ketika PJJ itu memberikan layanan terbaik untuk siswa. Jadi, memang yang dibutuhkan adalah scan atau foto SK guru. Yang mana? Bebas. Untuk SK terakhir, awal. SK terakhir, oke. SK awal, oke. SK mengajar, oke. Kalau bukan PNS, ya. Jadi, kalau misalnya kerjanya masih sekolahnya adalah sekolah yayasan, berarti SK yayasan. Kemudian, kalau honor, ya, berarti SK dari sekolah atau SK dari kabupaten. Tapi, Bapak-Ibu, saya ulangi, jangan sampai Bapak-Ibu menggunakan foto nempek. Ya, kadang-kadang kan ada sekolah yang punya nempek kotak gitu, kan. Nah, itu yang digunakan itu tidak akan bisa dilewati. Tidak akan bisa digunakan. Ya, pasti akan ditolak aplikasi Bapak-Ibu itu. Kemudian, kartu PGRI. Angkatan sebelumnya ada yang menggunakan kartu PGRI. Tidak bisa, ya. Tidak bisa, karena yang diminta adalah SK. Oke. Kalau lupa password bagaimana? Nah, ini masalahnya. Kalau lupa password, silakan hubungi admin. Adminnya operator sekolah minta riset. Ya, betul. Ya. Untuk daftar ini gimana, Bu? Sebentar, kita sama-sama masuk. Oke, Ibu Yanti. Alhamdulillah, ini sudah masuk, Ibu. Siap. Baru masuk, baru berdapat. Alhamdulillah. Nah, setelah ini kita akan mendaftar di Canva, ya, Ibu Ani. Sebentar, ya. Kita akan mendaftar di Canva for Education. Oke. Cara masuknya gimana? Siap, sebentar. Bapak-Ibu, sudah siap, ya. Sudah siapkan scan foto SK gurunya, ya. Karena itu yang penting, ya. Nah, kita akan masuk ke scan atau foto SK. Maksudnya SK apa, Bu? SK guru, Bu Dina. Ya, SK guru. SK-nya belum ada bagaimana? Boleh diambil sekarang, boleh di foto langsung, atau di sekolah. Kalau di sekolah, berarti daftarnya besok, Bapak, ya. Nggak bisa daftar sekarang. SK PNS, ya, Bu. Boleh kalau ada PNS. Kalau tidak PNS, boleh menggunakan SK. Sekolah, boleh menggunakan SK Yayasan, boleh menggunakan SK Kabupaten, boleh menggunakan SK dari Dinas. Bebas. Bu Donna, aku sebelumnya pernah coba-coba kanfa, jadi punya akun di kanfa. Terus kalau mau masuk kanfa for Education, bagaimana? Daftar di sini. Kita harus daftar lagi. Dengan menggunakan akun belajar.id. Ya. Gitu. Oke, Bapak-Ibu, sudah siap? Nah, kita akan masuk sekarang untuk mendaftar di kanfa for Education. Yang punya akun belajar.id satu orang, silakan Jafri saya yang sudah aktif, selain Bu Anissa, saya akan pandu, saya akan daftarkan sambil memandu Bapak-Ibu. Oke, silakan Jafri. Ya, siapa yang pertama kali? Biar saya, biar kita mulai untuk langsung mendaftarkan akun belajar.id-nya. Wah, cepat. Banyak banget. Saya cuma minta satu orang ya. Satu orangnya adalah Ibu Juna. Nah, Ibu Juna. Ibu Juna, saya, ya siap. Saya daftarkan untuk kanfa for Education-nya. Ibu Juna, yang lainnya, silakan. Kita sama-sama. Ya. Ini angkatan enam paling semangat. Harusnya, harusnya angkatan enam adalah tim semangat. Ini tim penggerak mantap ya. Semuanya langsung penuh chat saya. Oke, Bapak-Ibu, kita daftar bersama-sama yang tidak mendapatkan giliran sekarang. Ini kalau surat tugas yang dipotongkan surat tugas Bupati gitu. Boleh, bisa? Boleh, boleh. Yang penting surat tugas, bukan surat tugas ya, Bu, ya. Surat keterangan guru kan, eh, surat keterangan ya. Surat keterangan sebagai guru, tapi dari Bupati, boleh. Iya. Siap, boleh. Oke, baik. Bapak-Ibu, yuk sama-sama kita mendaftar di Canva for Education, disiapkan SK-nya. Tolong Ibu Juna, kirimkan ke saya SK-nya Ibu. Putunya. Putunya aja, nggak apa-apa. Pakai WhatsApp, putu pakai handphone, terus dikirim, nggak apa-apa. Lagi ke atas dulu nih, bentar. Lagi ngoprek-ngoprek SK. Bentar ya, Bu. Siap. Siap, siap. Silahkan. Kita tunggu. Yang lain juga silahkan disiapkan. Karena belum punya akun, Pak Simon, Pak Simon menyimak ya. Nanti akan masuk ke kelas, nanti akan saya masukkan. Keaktifan dari SIMPKB aja, Bu, biar gampang. Ah, ini Canva. Canva mah bukan punya SIMPKB, Bapak. Canva ini punya orang luar negeri. Kita beruntung dikasih ini. Kita beruntung bisa mendaftar dengan akunbelajar.id. Oke, Ibu Leni. Lah, Ibu Leni. Ibu Leni. Ibu Leni, ayo kita daftar sama-sama ya. Yang saya akan daftarkan sekarang adalah punya Ibu Juna. Nah, nanti kalau ada waktu, saya akan coba, Bu Leni ya. Oke. Siap. Ibu ini gimana pilihannya yang mana? Sebentar, saya cek. Itu boleh, Ibu? Boleh pop 3? Boleh pribadi? Pribadi aja. Oke. Nah, ini dia, Ibu. Sudah. Oke, saya akan download dulu. Apakah lama terbit setelah dilaporkan? Ini ya. Ini SKCPNS. Oke, Ibu. Makasih. SKCPNS boleh? SKPNS juga boleh? Gak apa-apa sih? Bebas. Yang penting kelihatan di situ. Kalau kita adalah guru. Oke, saya akan download dulu. Di-download dulu. Di-save dulu ya, Bapak-Ibu ya. Untuk SK-nya. Kemudian. Kalau belum terdaftar di Dapodik, bagaimana? Berarti belum punya akun belajar.id. Ya, nanti ke Kanva-nya. Nanti pakai akun biasa saja. Link Kanva yang mana ya? Kanva.com. Sebentar. Pakai akun pribadi karena belum punya akun belajar.id. Mangga, silakan. Gak apa-apa. Oke, Ibu. Maaf, lewat HP tidak bisa ya. Buka Kanva for Education. Bisa. 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 Nah, tapi kalau di HP memang harus ini bukanya di Chrome pertama kalau kita mau daftar. Ya. Apakah lama terbit setelah dilaporkan? Kalau lama terbitnya itu tergantung si Kanva. Kanva ini menerima aplikasi atau lamaran ratusan ribuan, mungkin puluhan ribu, jutaan orang se-dunia ya. Bukan se-Indonesia saja. Jadi, kemungkinan besar satu hari sudah aktif, dua hari sudah aktif, tiga hari sudah aktif, seminggu sudah aktif, atau bahkan tidak menerima email. Tapi sudah langsung aktif. Gitu. Oke. Nah, kita coba sama-sama nih Bapak, Ibu. Sekarang saya akan share screen. Yang lain juga mari diikuti bersama-sama. Gini ya. Oke. Sip. Bagaimana cara mendaftar di awal untuk Kanva for Education? Layar saya sudah kelihatan, Bapak, Ibu? Ibu. Sudah. Oke, baik. Sudah. Siap. Oke, kita ikuti ya. Kita ikuti bersama, Ibu Ika. Silakan lihat layar saya. Ibu, tolong bantu ya. Iya, siap nanti ya. Oke. Nah, Bapak, Ibu, saya sudah pernah daftar pakai akun belajar.id, tapi belum pro bagaimana. Sekarang kita langsung ya daftarnya. Daftar gitu ya, Pak Reza. Nah, bagaimana cara daftarnya? Bapak, Ibu masuk ke Google, kemudian di Google itu diketik silakan, daftar Kanva for Education. Nih, ketik di pencarian Google, daftar Kanva for Education. Akan masuk paling atas. Kita pilih paling atas. Ini. Yang pertama, Bapak, Ibu ketik daftar Kanva for Education. Kemudian kita pilih pilihan yang paling atas. Yang paling atas adalah ini. Itu kita klik. Ya. Kalau sudah, akan masuk ke halaman ini. Nih, kita tidak klik yang paling atas. Wah, ini error. Bisa, Bu. Error. Harus diulang. Sepertinya jaringan saya tidak kenceng. Error, error lagi error. Iya, ini. Error, Bu. Error seluruh. Iya, yang lain bisa, Kak? Dari pagi, Bu. Saya nyobain, coba nggak bisa. Dari pagi, Kak? Kayaknya Kanva-nya, ya? Iya, dari pagi. Tadi pagi nyobain nggak bisa. Nyobain nggak bisa. Oh. Siap, siap, siap. Tapi saya buka Kanva bisa. Iya, kalau Kanva-nya bisa. Cuma kalau daftar yang buat for Education-nya nggak bisa. Muncul. Error lagi, Bu. Kalau yang menggunakan handphone, bagaimana? Kalau yang menggunakan handphone, bagaimana? Saya coba menggunakan handphone. Bisa, Bu. Kalau yang menggunakan handphone. Yang menggunakan handphone lemot, Bu. Iya, Ibu. Iya, Bapak. Oh. Iya, Bapak. Kalau saya coba kan. Kalau begitu, langsung ke daftar secara gratis aja. Diklik, Bu. Diklik aja daftar secara gratisnya langsung. Sudah ngebutkan. Daftar secara gratis aja langsung. Itu di... Di refresh, ya. Ini yang daftar secara gratis error, ya. Nanti di bawah, di paling bawah itu kan ada tulisan daftar secara gratis. Diklik aja, nanti bisa masuk. Kita masuk ke kanva.com. Iya. Bentar ya, Bapak-Ibu ya. Ini saya gunakan akun yang masih kosong, nih. Belum ada. Nah, ya. Nah, kalau kita masuk sebelah sini, ya. Masuk atau daftar di sini, ini jadinya bukan daftar kanva for education. Nah, di sini, kalau kita masuk di sini, ya. Ini mulai uji coba gratis. Sekarang kita coba yang ini, nih. Kanva pro gratis untuk pendidikan. Itu kita coba klik, ya. Apakah masih error. Karena kalau daftar di sini, ini kanva biasa jadinya, Bapak-Ibu. Sekarang, Bapak-Ibu buka di kanva.com. Masuk ada tampilannya seperti ini. Kita scroll ke bawah sekali, paling bawah sekali. Ada tulisan. Halo, suara saya masih kedengar. Masih aman? Masih, Bu. Kedengar, Bu. Masih aman, Kak, Bu? Masih, Bu. Nah, ini bisa, nih. Bapak-Ibu, ternyata saya tadi bilang panas-panas. Ini gelap banget tiba-tiba di luar. Iya. Nah, ini Ibu Rata bisa. Ibu Rata bisa. Iya, pilih kanva untuk pendidikan secara gratis. Oke, bisa. Nah, itu bisa. Banyak yang bisa, ya, Bapak-Ibu? Oke, ini SK golong terakhir. Oke, ini mendaftar dengan apa, Bu? Mendaftar dengan akunbelajar.id. Enggak, di situ munculnya. Selamat datang di kanva untuk pendidikan. Terus ada pilihan mendaftar dengan Cleaver, daftar dengan Google, daftar dengan Microsoft. Daftar dengan Google. Kemudian nanti masukkan akunbelajar.id. Buat desain. Ibu, ini kalau kita daftar di depan, ya. Kalau kita daftarnya di sini, ini kanvanya masih kanva biasa. Nah, kalau Bapak-Ibu daftarnya untuk mendapatkan kanva for education, itu harus masuk ke daftar kanva for education. Ini beberapa orang sama, nih. Alhamdulillah, ada yang bisa. Oke. Tapi ada yang enggak bisa juga. Saya enggak bisa. Saya adalah salah satu yang enggak bisa. Jadi, mohon maaf. Lanjut, gimana? Oke, saya. Nah, yang bisa, minta tolong dong, Ibu Nisa, share screen biar saya pandu dari sini. Bisa, Ibu? Ibu Nisa, gunakan laptop, kan? Saya akan stop sharing. Ini bisa enggak punya saya kayak gini, Ibu? Ibu, siapa ini? Oke. Enggak kelihatan, Ibu? Oh, enggak kelihatan. Iya. Ibu Nisa, mangga share screen. Ibu Ratna, itu bisa. Iya. Ibu Nisa, mana? Ibu, Bapak Erwin, ya? Iya. Bapak Erwin sudah mendaftar, sudah masukkan SK? Belum. Oh, belum. Kalau mendaftarnya di kanva.com saja, itu mendaftarnya cuma daftar biasa. ya, tapi, oh, Ibu Nisa mah udah, 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 udah pernah daftarkan Pak Education kah? Bawah nggak ada. Scroll paling bawah banget, Pak Deden. Oh, belum pernah. Oke, boleh. Bu, kalau dari HP kan nggak ada bacaannya ya yang Art of Education. Kalau udah kayak gini, terus daftar pakai Google, Bu? Betul. Daftarnya pilih pakai Google. Cek, cek. Kedengeran nggak, Bu? Kedengeran? Kedengeran, Bapak. Tolong lihat share saya itu. Apu udah beneran. Sebentar, Bapak. Kalau sudah seperti ini, pilih yang mana? Pilihnya itu paling bawah. Dapatkan kanva untuk pendidikan. Klik mengertinya. Bapak, yang mana, Bapak? Pak Deden, ya? Bukan, saya dari sana. Bapak, sekarang share-nya di mana? Ini udah share belum, tampilan saya coba. Yang... Ini... Saya pakainya kemenang. Ini Pak Elok, Elok, Sulis Tiawati ya? Betul. Nah, tapi Bapak ada... Nah, oke. Boleh. Ini... Sudah ada desain. Bapak sudah pernah mendaftar sebagai Canva for Education? Oh, ini tadi siangnya saya coba. Ini ya, yang desain Anda. Ini. Seheran ada. Bukan. Bukan, Bapak. Kalau Canva for Education itu, kalau Bapak scroll ke bawah, coba Bapak scroll lagi ke bawah sekali. Iya, itu lagi-lagi terus sampai paling ujung, paling ke bawah sekali. Paling ujung, paling ke bawah sekali ya? Iya, tapi pilihannya di beranda, Pak. Di beranda sini nih. Di beranda. Ah, bentar, saya lihat di mana. Eh, lihat saya. Di beranda. Ini lagi di beranda kan ini, Bu? Nah, iya. Klik berandanya, Pak. Diklik berandanya. Iya, ini. Beranda. Tapi ini yang saya tanyakan begini, Bu. Artinya ini sudah di posisi... Ini di posisi akun ID ya, ini saya. Di posisi... Oke. Jadi dengan... Terus pilih apa, Bu? Yang mana, Ibu? Itu kan sama tampilannya kayak yang di layar tuh punya saya. Nah, tadi katanya suruh ke beranda. Ini sudah di beranda. Terus pilih apa lagi, Bu? Kalau sudah pilih beranda, ya ini ternyata sudah ada yang bisa ya. Nah, pilih ajukan akun sekarang. Kalau seperti ini, Bapak-Ibu, boleh saya share konten ya, Pak. Elok ya. Jadi, Bapak-Ibu, begini. Ketika Bapak-Ibu mendaftar kanva untuk pendidikan dengan menggunakan akun belajar.id di kanva biasa, yang tadi, itu belum tentu kita... Apa namanya, kanva kita untuk pendidikan. Begitu. Kita harus apply, ajukan akun sekarang, kemudian masukkan SK, kemudian baru setelah itu kita aktifkan kanva kita untuk pendidikan. Tapi ketika kita cuma mendaftar tanpa mengajukan SK, itu tidak. Nah, seperti ini nih, Ibu... Ibu siapa nih? Ibu, bening. Itu silakan diklik ajukan akun sekarang. Ya, ajukan akun sekarang. Nah, Bapak-Ibu, saya coba lagi nih, kalau ini bagaimana? Oke, kode sudah kami kirim ke Anda. Ini apa ini? Kenapa pakai kode-kode? Tampilannya seperti... Saya rasa tidak ada pakai kode-kode deh. Coba deh, Ibu buka. Ibu ini. Ibu siapa nih? Ibu Purnama Sari. Kalau sudah login pribadi, belum tentu. For all the questions. Apa itu? Sekali lagi, ya. Sekali lagi, saya akan coba sepertinya sudah ada yang bisa. Sudah banyak yang bisa. Mudah-mudahan kita bisa untuk mendaftarkan tanpa per education saya. Saya dipanggilnya, Ibu, Pak, elok. Bukannya elok kali? Enggak, ah. Aneh. Halo. Bingung, saya. Nama-nama saya? Error, Bu. Tapi di situ tulisannya elok, Pak. Sebentar ya, Bapak-Ibu. Error. Mas, Yian. Iya. Ini banyak banget ya Allah. Bu Dona, apakah begini? Bu Dona, saya belum bisa masih error. Nah, ini Ibu Nisa. Nah, Ibu Nisa nih, yang ini nih, betul nih. Guru ya, Ibu. Untuk pilihannya guru. Awalnya begini, betul. Betul. Silahkan, Ibu Lia. Silahkan klik ajukan. Nah, itu Allah. Ada ya, Sayang? Iya, ya. Iya, banyak yang bisa, banyak juga yang enggak bisa. Ini saya masih coba, masih error, tapi banyak juga yang bisa. Langsung login aja atau gimana? Kalau seperti ini, lalu daftarnya bagaimana? Kalau seperti ini, kita klik paling bawah sekali, Ibu, Bapak. Kalau kantanya yang sudah pro, bayar yang setahun bagaimana? Wow, keren. Kalau yang sudah bayar setahun, ya enggak apa-apa, Ibu. Enggak apa-apa. Silahkan digunakan, Ibu Rosito. Ya, bisa nanti itu digunakan. Oh, maaf, Ibu. Kan tadi, waktu saya nanya, Ibu, kok kayak gini? Enggak bisa ya? Karena Ibu telah jawabnya, tadi harus pilih ajukan akun itu. Saya malah pilih gunakan akun lain. Nah, sekarang kalau kan sudah pakai pilih akun pribadi itu, enggak pakai akun belajar, bisa masuk. Nah, supaya bisa pakai akun belajar, gimana logoutnya? Daftar lagi. Logoutnya paling kanan, Bu. Ada nama kita, klik akun, ya. Kemudian di bawahnya pilih, klik keluar. Iya, masih seperti ini ya, Bapak, Ibu. Masih, sepertinya kan Paknya masih tidak menerima sama Pak. Iya, tapi kok ada yang bisa ya? Kita enggak bisa. Ada yang bisa enggak? Ini kayaknya di sini ada yang bisa. Mungkin karena, ini mudah-mudahan bisa nih. Coba, coba saya klik. Nah, enggak telap dia. Nah, berupa, Bu. Iya, saya begitu, saya klik langsung hilang dianya. Yang begini, benar enggak, Bu Dona? Betul. Selamat datang di kanva untuk pendidikan. Silakan, Ibu, klik daftar dengan Google. Iya, Ibu Tanti, daftar dengan Google. Saya masih menikmati, saya buka, jalur apapun. Iya, sama. Bu, nanya lagi ya, Bu. Yes, silakan, Bapak. Pak Elok, nih. Ini tadi yang tadi saya, jadi sudah termasuk kanva pendidikan, belum punya saya tadi? Kalau Bapak belum masukkan SK, itu artinya belum. Jadi, bagaimana? Bapak, dengan akun Gmail. Dengan akun belajar.id biasa, tapi belum pendidikan. Jadi, bagaimana caranya? Nah, kalau mau caranya yang tadi Bapak apply tadi, coba Bapak masuk ke websitenya, klik, ketik daftar kanva untuk pendidikan. Ini pilih apa, Bu Dona? Pilih belajar.id, Bu Yusra. Nah, kalau ini, Bu Purnama, silakan klik ajukan akun sekarang. Ibu Purnama, klik ajukan sekarang. Ibu Tanti, pilih akun belajar.id. Bu Dona, ini belum kanva for education ya. Jadi, Bapak, Ibu, seperti yang saya bilang, walaupun akunnya sudah belajar.id yang digunakan, kita tahu itu kanva for education atau tidak. Ya, itu dari sini. Sebentar ya. Ya, betul. Ajukan akun sekarang, Bu Tanti. Nah, itu. Silakan membuat, Bu, kalau begini bagaimana, silakan klik ajukan gratis. Bapak, Ibu, saya akan ajak Bapak, Ibu untuk melihat bersama-sama apakah akun Bapak, Ibu sudah kanva for education atau belum. Ya, caranya seperti ini. Saya share screen dulu. Apply for Canva for education. Itu, pilih. Apply for Canva education program. Ibu Tanti. Ibu ini gimana? Sebentar, saya buka dulu. Ini berarti kita bayar. Jangan, Bu. Bu, jangan, Bu. Jangan diisi itu ya, bu-bu cucun. Itu bayar. No. Bukan seperti itu. Ya. Kalau masih belum bisa, Bapak, Ibu, untuk yang masih error, tidak perlu harus sekarang, kita bisa besok. Ya. Kalau masih error, kita bisa besok. Kalau yang tidak error, silakan dilanjutkan. Oke. Tadi ada beberapa yang tidak error. Nah, kalau Bapak, Ibu, ingin cek seperti Pak Elok tadi, apakah kanva saya sudah for education atau belum, Bapak, silakan buka di beranda. Ya, saya akan ajak Bapak, Ibu, untuk melihat beranda. Habis begini, langsung klik cepat-cepat yang daftar sekarang gratis, nanti langsung mencubu. Bu, tadi saya sudah coba. Oh, gitu. Oke, siap. Nanti saya coba. Lanjut. Apa, Bu? Itu apply for an account today. Pilihannya. Ya. Ibu Nunun, pilihannya apply for account today. Bapak, Ibu, ya, kalau Bapak, Ibu ingin tahu, apakah akun Bapak, Ibu sudah kanva for education atau belum, silakan masuk ke beranda. Kalau sudah, pilih salah satu presentasi. Pilihannya kan ada nih, ini banyak. Kita pilih presentasi. Saya pilih presentasi. Oke. Kalau sudah, Pak Elok, sambil ngecek ya. Kalau sudah, Bapak, Ibu akan masuk ke halaman kanvas seperti ini nih. Ini kanvas namanya. Ya, paling kiri itu ada fitur-fitur. Ada template, ada unggahan, foto, elemen, text, audio, video, latar. Oke. Nah, kita pilih elemen. Bapak, Ibu, silakan klik elemen. Di sini ada kolom pencarian. Kita ketik elemen pro. Saya enter. Maka akan muncul banyak sekali elemen seperti ini. Kalau saya taruh. Gimana, Bu? Elemen apa, itu? Elemen pro. Elemen pro. Betul. Di sini ya, Bu, ya. Di paling, Ibu lihat layar saya. Di paling kiri, itu ada tulisan elemen. Diketik di sini elemen pro. Enter. Maka ada pilihan banyak sekali. Kalau kita letakkan kursor kita di gambar, akan ada tulisan edu. Nah, artinya kanva kita sudah for education. Tapi, kalau Bapak, Ibu, tulisannya masih pro di sini. Masih pro, pro, pro. Itu berarti masih kanva biasa. Itu bedanya. Mohon maaf diulangi, Bu. Oke. Oh, di ininya. Boleh. Elemen. Oh, iya. Oke, siap. Oke, sip. Oh, punya saya pro, Bu, ini, Bu. Kalau masih tulisannya pro, berarti itu masih kanva biasa. Adakah yang sudah tulisannya edu? Oke. Ayo, yang sudah edu. Belajar saya kan belum jadi simulator, Bu. Oh, iya. Oke. Ini gimana, Bu? Masuk langsung. Maaf, Bu, Dona. Masih error. Iya. Harus cepat-cepat. Harus cepat-cepat katanya tadi. Harus cepat-cepat daftarnya, ya. Gratisnya, biar masuk, biar enggak error. Bukan yang paling atas, tapi. Bukan yang paling atas, ini yang kita harus mendaftarkan. Ya. Jadi, daftar. Coba ya, saya ulangi lagi. Daftar kanva for education. Oke, saya akan klik yang paling atas. Daftar sekarang secara gratis. Sebentar, Bapak, Ibu. Coba kita cek apakah saya bisa. Silahkan, yang mau izin leave. Terus, Bu, saya baru sampai sini. Apply for kanva education program. Scroll sampai bawah. Ini saya akan keluar di sini. Susah. Apa, Bu, yang susah, Bu? Itu tadi katanya harus cepat-cepat itu, Bu. Iya, katanya teman-teman harus cepat-cepat. Saya coba juga, nih. Ibu Yanti, sampai sini. Kemana lagi, Bu? Paling, Ibu scroll, Ibu Yanti. Di bawahnya itu nanti ada form yang bisa diisi. Ibu Yanti, boleh deh coba di ini. Di screen, biar saya bantu dari sini. Karena di sini saya daftarkan favor education dari tadi, nggak bisa masuk, bisa. Sudah masuk ke sini. Tuh, error langsung. Yang diisi, yang ada course name itu yang? Iya. Yang ada formnya. Formnya kita, nah, Bapak, Ibu, coba ya. Selamat datang di kanva untuk pendidikan. Oke, saya akan klik daftar dengan Google. Coba, nih, ya. Saya coba. Apakah bisa? Yang ini, Bu Dona. Betul. Itu yang harus diisi, Ibu Tanti Yusra. Bapak, Ibu, harus klik cepat-cepat tulisan daftar sekarang secara gratis. Ya. Karena kalau tidak, cepat-cepat ini saya bisa, nih. Kalau sudah bisa, share screen, Bu Dona. Loh, saya belum share screen, ya? Sudah? Belum, Bu. Oke, baik. Baik, sebentar, saya. Suasanya saya sudah. Oh. Share screennya enggak yang itu. Ini rasanya-rasanya, ini jadinya. Baik. Bapak, Ibu, ini saya. Nah. Nah. Kampas. Ayo, cepat-cepatan ya. Selamat datang di kanfa untuk pendidikan. Ya. Saya pilih tadi daftar dengan email. Daftar dengan Google. Oke. Setelah pilih daftar dengan Google, maka kita akan masukkan akun belajar.id kita. Nih, saya pilih daftar dengan Google. Saya menyimak aja, Bu Dona. Oke. Saya sudah share screen, ya? Cepat, Bu. Ibu Nia, cepat. Saya tadi sudah bisa. Begitu muncul tulisan daftar tadi, klik langsung cepat. Kayak gini, bukan, Bu. Iya, betul. Ajukan. Nah, sekarang saya akan pilih gunakan akun yang lain. Saya akan masukkan akunnya Ibu Juna. Oke. Sip. Ibu Juna, ping dong. Penggelam, Bu. Bu, kalau kanfanya sudah pro, mangga, silakan digunakan yang itu. Ibu Juna, Ibu Juna, saya hilang mana nih? Oke, sip. Ini dia. Ibu Juna 251. Oke, sip. Bapak, Ibu, kalau sudah bisa masuk, ini saya sudah bisa masuk, silakan klik daftar dengan email, kemudian Ibu pilih Google, daftar dengan Gmail, ya. Kemudian masukkan email Bapak, Ibu. Ini saya masukkan guru.sma.belajar. Guru SMA, Bu. Oh, guru SD. Nah, ya. Belajar, yes. Ya, Pak. Klik berikutnya. Masukkan sali. Sobat. Sobat, Bu. Tidak berikutnya. Tidak berikutnya. Oke, berikutnya. Bu Dana, ini benar nggak mana dia? Gue habis. Ini terus aja, biar. Nah, Ibu, pilih langsung daftar dengan Google. Tapi udah dapat kita itu, ya. Pilih daftar dengan Google. Soalnya, ibu, 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 Firna, silakan taruh scrollnya, krusornya di jangkar. Kalau ada tulisannya edu, itu berarti sudah edu. Tapi kalau tulisannya masih pro, belum, ya. Kemudian, Ibu Nia. Ibu Nia, ini gimana, Bu? Kenapa masuknya seperti ini, Ibu Nia? Saya bisa, Pak Reza, harus cepat-cepat. Ini saya masuk ke sini. Sebentar, ya. Itu diisi. Diisi. Betul, Ibu Kiki. Silakan diisi. Sebentar. Submit application form. Check you are eligible. Read the... Oke. Itu diisi. Ibu Ratna, silakan diisi. Iya, diisi. Ibu, di-klik ajukan munculnya gini. Ibu, kalau pakai Canva Pro dulu nggak apa-apa ya, Bu, ya? Boleh, Ibu. Mangga, silakan. Coba, ini tadi bisa kok, Bu. Bisa, ya. Isi yang bagian ini gimana, Bu? School website. Iya, silakan diisi itu. Iya, harus diisi, Ibu Nia. Tadi sudah saya jawab, loh, Bu. Kalau Pro, Mangga, silakan, ya. Iya. Selamat datang di Canva untuk pendidikan. Silakan mendaftar dengan Google. Iya. Iya, nggak apa-apa. Bu Hane, nggak apa-apa. Itu kanvanya Canva biasa. Oke, baik. Sebentar, saya akan ajukan akun sekarang, Bapak Ibu. Kalau sudah kita ajukan akun sekarang, kita akan mengisi data-data yang tadi saya bilang. Yang tadi saya sampaikan. Nah, yang ini ya. Nah, ini kita isi. Ini memang pakai bahasa Inggris, ya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Klik aja paling bawahnya. Kita isi sama-sama, ya. Ya, saya belum daftar nih, Bagaimana, Bu? Ayo, atau Bapak, daftar? Ini bingung saya daftarnya gimana itu. Masuk ke Google yang seperti tadi saya bilang. Masuk ke Google, ketik daftar Canva for Education. Oke, saya ulang lagi. Upload foto. Upload foto. SK kok nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Katanya apa? I have it. Upload foto dan sebagainya yang pro juga iya, Bu? Yang pro nggak dong, Bu. Kalau sudah pro, biasa aja. Iya, iya. Ya, makasih, Bu. Ini yang di-upload file apa, Bu? Pak Abdul, itu yang di-upload adalah file SK. Langsung sublit ya, Bu Dona. Ah, Mangga. Iji, Bu, setelah ini bagaimana saya... Bu, kalau yang belum bisa, nanti besok bisa paling ya, Bu. Boleh, boleh. Jangan anggota PGRI, Bu. Nggak diterima. Iji, Bu Dona. Kayaknya, Bu, belum bisa-bisa ini, Bu. Bu, itu kirim foto mana? PDF apa? Foto biasa? Foto biasa boleh, PDF boleh. Bebas. Oh, gitu. Bebas, Bu, ya. Ya. File SK dapat dari mana, Bu? File SK itu SK Bapak ya, Pak Wahid. Pak Abdul Wahid, SK Bapak mengajar sebagai guru. Habis di-submit, keluarnya begini. Itu berarti ada yang kosong. Ya, ada yang kosong. Itu yang merah itu, yang kosong tuh. Nama sekolahnya, Bapak masih kosong. Ibu, masih kosong Ibu Purnama Sari namanya. Ibu Purnama. Ibu, Ibu Kaisa, itu silakan di-klik ajukan sekarang. Ya. Ibu Kaisa, silakan di-klik ajukan sekarang. Oke. Nah, Bapak-Ibu, kita isi sama-sama. Cara mengisinya seperti apa? Yang tanda bintang ini wajib diisi. Yang tidak bertanda bintang, itu kosongin nggak apa-apa. Oke. Yang tanda bintang wajib diisi. Yang tidak bertanda bintang, silakan. Oke, mantap, Mbak Sirna. Kalau ini isi apa, Bu? Sebentar, kita sama-sama. Existing Council of Home. Itu silakan isinya akunbelajar.id-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang saya isi namanya. Ibu Juna bersama saya. Ibu Juna. Ibu Juna, nama depan, Juna? Nama depan, Nuna, Nuna, depannya. Runun. 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 Harus sesuai SK ya, Bu? Sesuai SK. Nama saya Juna aja, Bu. Oh, berarti Juna. Nama panggilan. Berarti Juna. Juna. Yap, Bu. Layar saya kelihatan enggak, Bu? Itu, Bu. Nge-prese. Ini coba gratis yang selama 30 hari bisa ya, Bu? Kalau itu, kalau tulisannya masih gratis 30 hari, berarti itu masih yang biasa. Belum daftar. Bapak-Ibu, seperti TANGO, cepat-cepat ketik-ketik daftarkan favor education sebelum dia keluar tulisan error, itu kita klik. Saya bisa, nih. Oke. Namanya Juna-Juna, nama of school. Name of school itu adalah nama sekolah. SDM Sukamaju. SDM Sukamaju 04. Bu, pun yang diisi, Bu. Di sini masih pilih akun di layarnya. Di layarnya masih? Masih pilih akun. Yang Anissa. Belum-belum tampilan yang diisi. Masih pilih akun Anissa. Masa? Sebentar ya, Bapak-Ibu. Serius? Kamu terpendali. Oh, saya ulangi. Saya ulangi. Oke. Yang ini ya, kalau sekarang udah kelihatan? Ya, kelihatan, Bu. Oke, siap. Nggak bisa upload SK? Kenapa nggak bisa? Harus Sebentar ya, cek. Ini apakah SK-nya bermasalah. Adona, ini diisi juga. Isi, boleh. Skip, boleh. Nggak apa-apa. Adona, bagaimana? Nah, Alhamdulillah. Akhirnya sudah ada Pak. Pak Muhammad Ishak sudah berhasil. Tinggal tunggu. Ya, tinggal tunggu aja. Daftar yang, ini ya. Daftar yang education. Itu Ibu Kaisa di-scroll ke bawah. Ini kan tadi Ibu tampilannya gini. Ini di-scroll ke bawah, maka ada form yang harus diisi. Oke. Yang gagal upload SK bisa jadi jaringan atau bisa jadi keberatan SK-nya. Jangan gede-gede, putuknya. Kemudian ini. What teaching position do you hold? Atau, Bapak Ibu, ada yang tanda bintang. Itu nggak Bapak Ibu isi. Sementara tanda bintang itu wajib diisi. Kayak gini, ini kan tanda bintang. What teaching position do you hold at the school? Ngajar apa? Ngajar apa di sekolah? Ibu guru kelas ya. Oke, saya akan isi guru kelas. Kemudian, how many students at your school? Ini boleh sih. Ini boleh diisi atau boleh nggak? Tapi kalau mau diisi, jumlah siswanya 43. Oke, baik. Berarti di sini 30 sampai 50. Assisting Canva account to be grant education. Itu kita pilih akun belajar.com.